Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat caregiver muslim ketemu lagi sama saya Sinta Priwit dari Alzheimer Indonesia Hari ini kita akan membahas mengenai tips bagaimana menghadapi ODD khususnya untuk caregivers muslim Terutama dengan situasi pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini Tapi saya yakin sekali bahwa sahabat caregivers muslim dimanapun Anda berada dalam keadaan yang selalu bersyukur, selalu bahagia Karena Anda tahu bahwa ini adalah sesuatu yang Allah kirimkan kepada kita dengan maksud baik Apa sih yang harus kita lakukan selama kita mengalami situasi di pandemi COVID-19 seperti ini Sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang hanya kita lakukan pada saat wabah ini berlangsung Tapi setidaknya ternyata ini adalah mungkin cara Allah untuk membuat kita makin harus lebih bersyukur gitu kan Karena katanya kalau kita bersyukur akan ditambahkan nikmatu Masya Allah ya Nah jadi kayaknya ini memang benar-benar sesuatu hal yang Allah kirimkan kepada kita Untuk menjadi kita lebih baik lagi, menjadi kita lebih bersyukur lagi, menjadi kita lebih dekat lagi sama ODD Menjadi kita makin-makin menuju kebaikan gitu Kayaknya semua caregivers muslim di seluruh Indonesia setuju juga kan ya dengan apa yang saya sampaikan Nah kira-kira apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan selama kita menghadapi situasi seperti ini Atau apapun itulah bagaimana caranya kita menghadapi ODD gitu ya Karena seperti di Quran surat al-Isra ayat 23 Saya hanya merangkum saja ya bahwa saya yang awam saja meyakini bahwa ternyata bila kita mengatakan Ah terhadap orang tua kita itu sesuatu hal yang waduh subhanallah rusak besar banget ya Jadi kayaknya melihat dari ayat yang sudah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bila kita mempunyai orang tua dan orang tua kita insya Allah dipanjangkan umurnya Dan ya Allah mungkin dengan ujian yang seperti kita mendapati orang tua kita menjadi orang dengan demensia Allah telah mengaturnya jadi kita ternyata harus benar-benar punya satu tips Satu metode yang lega banget untuk menghadapi semua itu Ternyata tips yang paling jitu itu adalah senyum Kenapa saya bilang senyum tips paling jitu Karena ternyata saya pun belajar dari seluruh caregivers gitu Saya melihat dengan begitu banyaknya ujian yang Allah berikan dengan orang tua kita yang menjadi ODD Tapi para caregivers itu semangatnya senyumnya itu kayaknya yang membuat para caregivers ini kuat bertahan Dan Alhamdulillah mampu melewati ujian dari Allah ini Nah senyum ini juga bukan semata-mata senyum Jadi saya selalu seneng gitu mengambil langkah-langkah dengan kata-kata yang memang sudah mempunyai kata-kata yang berarti positif Seperti senyum tadi, senyum itu kalau buat saya dan saya yakin insya Allah juga para caregivers muslim mengamininya Senyum itu ada kata S-E-N-Y-U-N Jadi kita punya 6 cara gimana untuk menghadapi ODD kita gitu ya Jadi yang pertama S-E-Nya itu pasti dong selalu bersyukur Jadi apapun kondisi apapun yang sedang kita alami Udah insya Allah deh dengan selalu bersyukur semuanya insya Allah jadi nikmat Hal apapun E-Enyahkan rasa galau Enyahkan rasa bosan Gimana caranya? Nah ini caranya Semua orang punya cara masing-masing Tapi insya Allah kita sebagai muslim makin bisa mengenyahkan rasa galau Rasa bosan itu dengan mengajak ODD makin beribadah gitu Dan buat kitanya juga kayak Ya Allah kayak emang ini waktunya Allah kasih itu untuk banyak waktu kita beribadah Karena kita emang lagi di rumah aja gitu ya Nanti kalau udah gak di rumah aja gimana Kasinta? Ya sama aja Itu bakal jadi rutinitas insya Allah deh Jadi mulai dengan ibadah-ibadah yang kecil Ibadah-ibadah yang kayaknya tadinya berat gitu ya Jangan berpikir Tapi kan ODD gak bisa diajak buat sholat Oh siapa bilang gitu ya Insya Allah hatinya dia tetap kok-kok Allah gitu ya Jadi gunakan kesempatan ini untuk E-E-E tadi Menyahkan galau bosan tadi Justru dengan mengisi waktu dengan kegiatan positif Terutama ibadahnya ditingkatkan N Apa N? N nikmati setiap waktu yang ada bersama dengan ODD Masya Allah ya Maksudnya saya sampai merinding nih gitu Waktu itu ternyata kita gak bisa Gak bisa kita tawar-menawar gitu Jadi yang muda bisa mati Yang sehat bisa mati Alhamdulillah ODD masih ada di samping kita Yuk kita bergunakan Kita nikmati waktu kita Sebaik-baiknya Sebanyak-banyaknya Dengan waktu yang baik Dengan waktu yang berharga Dengan yang penuh cinta untuk ODD kita Y Nah Y Lagi-lagi Y Y itu selalu apa? Yakin Yakini bahwa Kita melakukan ini semata-mata karena Allah Karena Allah ya Insya Allah ini adalah bakti kita Aduh saya jadi sedih nih Bakti kita sama orang tua kita Jadi Allah yaudah Allah aja gitu Allah ngirimin kita Emang orang tua ke kita gitu ya Kita pasti Orang pilihannya Allah gitu Jadi insya Allah yakin bahwa Ini adalah untuk kebaikan kita Ini memang semata-mata karena Allah Jadi setiap langkah yang kita lakukan Sama orang tua kita Kalau lagi kesel Kalau lagi apa Udah Baik aja Insya Allah Insya Allah Atau kita juga tahu bersama bahwa ODD kita juga lupa kok Ngapain kita marah-marah Abis kita marah-marah Dia juga gak inget Jadi Senyum aja kayak tadi Senyum Ya Silahita Allah Uh Nah ini Ungkapkan rasa sayang yang banyak Sebanyak-banyaknya Mumpung Mumpung masih ada Mumpung lagi di rumah Mumpung gak kerja Jadi gak ada alasan lagi Untuk Ibaratnya bilang Saya gak ada waktu Saya gak punya waktu Buat orang tua saya Masya Allah Ini dikasih waktu Sama Allah Banyak-banyakin Pergunakan Untuk Ungkapkan Ungkapkan rasa sayang Ungkapkan rasa cinta Baik ke ODD Maupun ajak seluruh keluarga kita Untuk Ya Jangan malahan semuanya pada Sibuk main handphone Atau sibuk sendiri-sendiri Ayo dong gitu Aja kayak Ya apapun lah Hal-hal yang positif tadi M Nah ini yang paling penting Mulai dari sekarang Mulai di masa kita Di rumah aja Seperti ini Jadi Tips senyum ini Bukan cuma untuk Oh kalau pas kita lagi di rumah aja Lagi kita banyak waktu Enggak Insya Allah Kita mulai dari sekarang Itu akan menjadi rutinitas Rutinitas kita seterusnya Jadi ini Sampai kapanpun Tips ini Tips senyum ini Dalam menghadapi ODD Bakal bisa kepake Dan insya Allah Teman-teman juga Sahabat caregivers muslim Yang punya tips lainnya Yang punya lebih baik tips lain-lainnya Boleh di sharing disini Supaya kita semua menjadi Sama-sama kuat Sama-sama bisa Menerima segala sesuatu Yang Allah berikan kepada kita Karena Sesungguhnya Kebaikan dari Allah itu Udah yang paling baik deh Gitu ya Kadang-kadang rencana kita itu Hanya sebatas rencana Allah yang punya kuasa Untuk menentukan itu Yang terbaik untuk kita Kayaknya segitu aja dulu Tips dari saya Jangan lupa selalu senyum Senyum untuk ODD kita Senyum untuk orang sekitar kita Berikan cinta Berikan doa Karena saya yakin Anda semua adalah Pilihan dari Allah SWT Sebuah